selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kebahagiaan ketika berbuka puasa adalah bukan cuma ketika kita azam maghrib nah ketika duduk ditabuh itu kita doa berbuka puasa terus minum terus makan takjil ya kan akhirnya lega waktu puasa ini kita sudah selesai nah berbuka puasa disini juga artinya di tanggal satu syawal itu kan kita berarti kan sudah bukan ramadhan kita melaksanakan falatidul fitri yang menandakan artinya ramadhan dan kita sudah terlepas dari kewajiban berpuasa nah untuk kebahagiaan yang kedua yang bertemu dengan ropnya ini yang lebih penting di bulan ramadhan ini kita tuh bisa ambil pahala tuh banyak banget ada mulai dari terawih ada mulai yang gilawa yang namatnya yang kata-minkan kur'an terus ada itikaf dan yang lain lagi yang belum kita nyebutin sedangkau dari puasa-puasa tadi akan insya Allah membawa kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan muka bersilisir nah makanya teman-teman di bulan puasa ini banyak loh yang bisa kita lakukan makanya jadi jangan disia-siain jadi kita sebisanya jangan bersatai-sataiin terus jangan tidur terus jangan yang cuma main game doang jadi kita juga harus sebisanya mengejar semua pahala-pahala tambahan pahala-pahala ekstra atau kalau ngomongnya di biasanya kita yang gaul-gaul itu kayak ekstra stage, ekstra point gitu nah makanya teman-teman banyak loh seperti yang tadi tak bilang banyak hikmah dan keutamaan yang bisa kita ambil nah marilah teman-teman agar jangan disiasiakan dan semoga kita bisa membuat ramadhan kita tuh lebih baik dari tahun ke tahun dan lebih berarti jadi sepeda tajil dan iklan sirup nah mungkin sampai situ saja yang bisa saya sampaikan semoga bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk teman-teman sekalian bila ada salah kata saya mohon maaf bila itu taufiq wa didayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati